Assalamualaikum para sahabat pemburu, dimanapun kalian berada, saya doakan selalu dalam keadaan terbaik para sahabat. Ini saya dalam keadaan tidak baik-baik, ini para sahabat, sudah di tengah sungai, tapi tidak apa-apa ya para sahabat, karena sungainya pun bangkal. Dan kita tadi sudah melakukan perburuan dalam air ya, ini menemukan satu batu alki yang cerahnya, lumut geliga, warnanya sangat kontras. Artinya akan kita ambilnya para sahabat, kita lanjut ke perburuan, walaupun kecil, mantap tuh ya, ini kita melakukan perburuan di air nih, berjalan pelan-pelan ya, awas terpreset. Kalau yang nampak batu-batu gini, tidak dalam ya para sahabat, tapi kalau yang tidak nampak batu, berarti dia dalam, itu saja indikasinya. Dan harusnya sangat deras nih para sahabat, walaupun tidak dalam, lumayan deras ya, lumayan kencang, jadi kuda-kuda kita harus kuat ya. Ini ada batu yang berwarna merah dalam air, ternyata warnanya bukan merah para sahabat ya. Dan itu ada lagi nih, yang lumayan besar nih. Nah ini, kalau ini nampak ya para sahabat. Ternyata golongan jasper, taning kerektarabah yang warna merah-merah saja ya para sahabat. Ini proses perburuan batu di dalam airnya ya. Ya gini ya para sahabat, kita melawan kencangnya arus air, bertahan dengan kuda-kuda yang kokoh, sedikit menyelam para sahabat ya. Itu istilah kami para sahabat, untuk melakukan perburuan dalam air, sebetulnya yang tidak menyelam juga. Kita nengok batu yang warna-warna merah saja ya. Kalau yang tidak warna merah, tidak nampak dia karena. Walaupun itu batu bagus, kalau itu merah, nampak. Nah ini ada lagi nih. Ternyata sibukan juga. Lanjut lagi nih. Nah intinya kalau dalam kayak gini, kita jangan menyerah ya. Untuk mengambil batu yang berwarna kontras dan cerah, yang terlihat dalam air. Ambil aja dulu para sahabat. Soal batu wakil atau bukan, itu urusan belakang. Nampak sama-sama merahnya ya, caraba aja. Nah kadang dia coklat pun, nampak kelihatan warna merah. Itu dia resikonya kok dalam air. Ini lagi nih. Ini lagi besar nih ya. Nah ini besar nih. Nah bukan badarnya ya. Ini lagi nih. Doain para sahabat, bantu doanya lah para sahabat. Agar dalam kita mengambil, salah satunya itu batu wakil yang super. Yang duper gitu. Yang semangat juga kalian lihat ya. Ini agak tenang sikit airnya ya. Jadi kita memang agak ketengah tadi para sahabat. Nah terayun-rayun kita terbang hembing. Kencangnya air. Doanya agak santai nih para sahabat. Agak tenang di airnya. Enak pun kita nyari-nya. Ini bukan ya. Jasper ya. Tadi maaf kalau pemukaan mungkin kurang jelas suara saya. Gak sabar saya kalau sahabat. Tengok kondisi sungainya kayak gini. Banyak terkandung batu-batu merah yang menempa sona gitu ya. Jadi saya langsung begitu dalam apa. Ambil HP. Gak sadar saya kok berada dalam air ya. Sebetulnya sadar. Tapi itu mah pokoknya lagi bersemangat. Apalah sahabat. Ini lebatu lagi dalam air. Kita ambil aja dulu labah. Kristal memang. Tapi warnanya kurang ngejreng ya. Kurang kontras. Kita tinggalkan saja. Nah lagi-lagi nih ada nih. Bantu doanya para sahabat. Dalam kita ambil-ambil yang di dalam air tuh. Ada batu supernya gitu. Gak sia-sia kita. Nah ini kita udah sampai gimana ini ya. Lokasi perburuan ya. Ini sangat luas nih para sahabat. Luas, lebar, panjang. Semua-mua lah para sahabat ya. Gak habis waktu kita untuk melakukan perburuan. Lokasi seperti ini. Maksudnya gak cukup waktu. Kan gak habis waktu ya. Gak mana alasannya itu. Ya maklumlah para sahabat. Karena kita ini dibatu adrenalin. Adrenalin bukan. Masalah ketakutan saja ya. Untuk mendapatkan batu cantik. Keinginan kita itu. Naksim kita ya. Makanya jadi mengebu-gebu. Nah disini. Ada batu mengkristal nih para sahabat. Ada batu mengkristal. Ini warnanya kurangnya jreng nih. Bisa saja kita jadikan batu waki. Terus sekali lagi. Warnanya kurangnya jreng. Jadi gak kita ambil. Kita tinggalkan. Dan kita lupakan dia. Langsung move on kita para sahabat. Jangan lama-lama. Move on. Cari lagi gantinya. Cari lagi yang lebih-lebih. Yang kalau bisa yang super duper lah para sahabat. Yang bohai. Batu-batu yang cerah gitu. Yang bahenol. Nah disini nih. Ini ada batu. Pastinya kristal nih ya. Alhamdulillah. Ini tanah bay duri nih ya. Besar nih para sahabat. Lumayan nih. Pautanah cempaka. Saya pun belum mengenal sekali karakter batu disini. Jujur aja. Karena lokasi baru dia. Batunya pun baru. Ada. Apa ini rendaman air ya. Yang udah lama apa di tengah. Sungai ini. Ini golongan lumut. Ada lumut kuning ya. Ini para sahabat ya. Ini gak ada merah-merahnya gitu ya. Kalau ada merahnya jadi jakut merah nih para sahabat. Ini lumut. Seperti lumut kotor gitu ya warnanya. Kuning aja. Kuningnya kuning taik pula lagi para sahabat. Kalau kuningnya cetah gitu entahlah ya. Ini kuning-kuning taik. Itulah rejeki kita hari ini. Ambil aja dulu ya para sahabat. Nah disini nih. Ini apa ini. Batu apa bukan ya. Batu kayak menempel gitu ya di batu. Nah ini kan batu kristal nih. Dia nempel. Ini unik nih. Ini jujur aja nih. Ini unik. Ini bukan batu kristal. Tapi ada batu kristal yang menempel di batu badar. Unik nih para sahabat. Aneh nih. Baru ini saya mendapat menemukan batu seperti ini ya. Seperti tumpukan batu-batu gitu. Ini yang aneh ya nih para sahabat. Kristal ya geliga. Kalau yang ini unik kan para sahabat. Tandil nggak nih ya. Unik antik gitu. Aduh hampir saja. Atau preset nih. Tapi nggak jatuh-jatuh. Hampir saja ya. Itu ada warna warna-warna warna-warna itu para sahabat. Itu sangat menggoda warnanya itu. Apa itu coba itu? Batu. Apa buah apa lainnya ya. Nah ini ada lagi nih yang ketalam nih. Warna merah nih ya. Merah-merah sangat menggoda. Oh sangat ini para sahabat. Enggak pula dia tertanam. Ini berhasil kita. Ini Jasper ya. Kita tinggalkan. Ini tadi yang unik nih. Unik gitu. Ini jujur aja nih. Unik. Antik. Saya baru menemukan batu. Saya jadi disini, ya disini. Unik nih para sahabat. Berapa kali saya ngomong-ngomong ini? Coba tulis di kolom komentar. Kalau bagi yang ingat ya. Karena memang aneh nih ya. Jujur aja aneh. Oh itu cabai gitu para sahabat. Ada warna oranye itu cabai. Pikir saya. Batu geliga warna oranye cerah gitu. Warna ya. Sangat menggoda gitu. Rupanya betul-betul cabai. Nah ini ada juga. Batu kristal merah. Merah atau apa ini. Agak-agak sedikit oranye. Ini golongan lumut nih. Tapi bukan lumut siluki ya. Ada garis kembitnya. Tapi kurang cerah ya. Nah itu ada aja alasan. Kalau kita enggak suruh sama satu batu. Tinggalkan aja lah. Bagaimana mikir-mikir. Nah ini kalau ini batu air. Mirip ya batu air itu sama batu cincin. Kalau ini yang unik tadi. Ya udah ya. Kita kantongin saja itu dulu. Soal kita hampir ngeambik. Teruskan belakang lah. Kita sudahi saja. Jadi ini para sahabat. Kami pencipti siapa-siapa. Dan tidak akan pernah menjadi apa-apa. Semuanya akan sia-sia jika tanpa ada doa. Dan dukungan kalian semua. Pasti jangan lupa. Like, comment, subscribe. And share videonya. Assalamualaikum.